Jatuhnya rudal di Polandia yang tewaskan dua orang dekat perbatasan dengan Ukraina akhirnya membayangi KTT negara-negara G20 di Bali. Sebelumnya Presiden AS Joe Biden mengatakan setelah pertemuan darurat dengan sesama anggota G7 serta NATO bahwa kecil kemungkinan rudal ditembakkan dari Rusia. Hal serupa dinyatakan sekjen fakta pertahanan Atlantik Utara. Rusia sendiri membantah melancarkan serangan dan sekjenato menyatakan ada indikasi awal rudal yang jatuh di Polandia adalah bagian dari sistem pertahanan Ukraina yang menyasar ke sana. Jatuhnya korban hingga ke Polandia ini akhirnya sempat memicu perdebatan mengenai pasal keempat dari piagam NATO yang memungkinkan anggota yang merasa terancam untuk memulai konsultasi soal keamanan atau bahkan pasal kelima yang memang bisa dipicu bila salah satu negara anggota diserang oleh negara lain. Sebelum pernyataan Gens Stoltenberg pun analis meragukan jatuhnya rudal ini bakal memicu pasal kelima yang hanya sekali digunakan sepanjang sejarah yaitu setelah Amerika Serikat diserang pada 11 September 2001. Meski demikian, sebagian analis mencermati meluasnya korban jiwa di luar Ukraina menguatkan sorotan pada perlunya deeskalasi. Dalam jumpa pers, Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyangsikan bahwa rudal Ukraina akhirnya menyasar ke Polandia meski pemerintahnya akan bekerja sama penuh dengan penyelidikan. Dari Washington DC, Nova Purwani dan tim VOA